Intro Orang-orang soleh Disana ada Abdullah bin Zain Basalamah Seorang pengusaha Yang kata Habib Ali setiap saya masuk ke masjid Untuk Qiyamul El Tahajud Beliau sudah ada di tiang masjid Berdiri membacakan Quran ketika sholat Ada juga si Muhammad Al Khatib Ada di samping Habib Ali Ada pula Ahmad bin Ali Makarib Itu orang-orang yang ada di dekat Habib Ali Ketika beliau awal mengajar ada di masjid hambat Terus sampai akhirnya Habib Ali membangun rubat Belum membangun rubat, membangun pondok pesantren Yang pertama di Hauk Rumut ketika itu Habib Ali ketika membangun pondok pesantren Dalam kitab Jawa Hidul Anfas dikisahkan Beliau gak punya apa-apa Beliau gak punya apa-apa Tapi beliau siap capai Beliau siap bangun pondok pesantren Tujuannya untuk apa Tujuannya adalah untuk khidmat Kepada agama Islam ini Dan kepada syariatnya Nabi Muhammad Bukan yang lain Tujuannya untuk khidmat Habib Ali Dia bangun pondok pesantren Dengan hartan yang dia punya Beliau mulai untuk mengambil pondok pesantren Dan Allah Ta'ala menggerakkan seorang yang soleh Kemudian pondok pesantren tersebut Dibangun berkat bantuan Dari sebagian orang-orang yang soleh Yang ingin ikut andil di dalam dakwahnya Habib Ali Kemudian beliau membangun masjid riad Terus seperti itu dakwah Habib Ali Dan tidak bisa dilupakan Habib Ali Al-Habsi Di antara rahasia kesuksesan beliau Selain ibunya Selain ayahnya Beliau mendapatkan seorang guru Yang istimewa Yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas Pertemuan Habib Ali dengan gurunya Itu bisa dihitung jari Namun pertemuan itu Menyisakan kesan yang luar biasa Dalam hidupnya Habib Ali Bahkan dalam syair-syairnya Habib Ali Itu seringkali memuji gurunya tersebut Pertemuan yang bisa dihitung dengan jari Tapi meninggalkan kesan sampai beliau wafat Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas Beliau mengatakan Yang telah disampaikan di dalam menakib Yang bahasa Arab Bahwasannya beliau mengatakan pada Habib Ali Wahai Ali Engkau telah aku sodorkan kepada Nabi Muhammad sebanyak 20 kali Disebut-sebut Habib Ali dihadapan Rasulullah sebanyak 20 kali Oleh gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas Pertemuan singkat Namun meninggalkan kesan yang luar biasa Habib Ali sangat mencintai gurunya Bahkan terus beliau mahabbahnya kepada gurunya Mahabbah yang sadiqah Sampai-sampai dikatakan Guru seperti Habib Abu Bakar al-Attas Murid seperti Ali Habsi Kalau begitu tidak seperti itu berarti bukan Karena kedekatan yang luar biasa antara Habib Abu Bakar al-Attas Dengan Habib Ali bin Muhammad al-Attas Kan Habib Ali belum pernah mendatangi gurunya Kemudian beliau mengeluh Wahai Habib Habib Ali mengeluh Apa yang dikeluhkan sama Habib Ali? Habib Ali mengatakan Habib Saya Tidak bisa beramal seperti orang-orang suleh terdahulu Habib Ali mengeluh Saya Amalnya kurang Saya Tidak bisa beramal seperti orang suleh terdahulu Anda tahu amalnya Habib Ali Seromadhon Tiap malam Terawih sebeluh jus Itu masih ngeluh Amalnya kurang Tiap malam sebeluh jus Tiga hari sekali Hatam Quran ketika terawih Habib Amal saya Kurang Kemudian kata Abu Bakar al-Attas Tenanglah ya Ali Engkau-ngkau usah khawatir Insya Allah Saya Sudah punya amal Dan amal saya juga mencukupi untuk kamu Insya Allah Yang amalnya Satu malam Sepuluh jus Itu masih merasa kurang Masih merasa kurang itu Habib Ali Kemudian Habib Ali mengatakan Semua orang Beliau ketika menasihatin kepada putrinya Habib Abu Khadijah Beliau mengatakan Wahai Khadijah Putriku Engkau 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 berjumpa dengan Habib Abu Bakar Tapi engkau mencintainya Dan ini berlaku juga untuk kita semuanya Insya Allah kita semua Bercinta Habib Abu Bakar al-Attas Kita enggak berjumpa dengan Habib Abu Bakar Tapi kita mencintai Habib Abu Bakar al-Attas Apa kata Habib Ali Dan semua Habib Abu Bakar al-Attas mengatakan Semua yang mencintai aku Yang menjadi sahabatku Aku akan penuhi semua urusan dunia Bahkan sampai akhiratnya Semua yang mencintai Habib Abu Bakar al-Attas Begitulah yang disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habshir Terus berlangsung dakwah Habib Ali menjalankan dakwah dengan penuh kesantunan Beliau mengajarkan husnudun Apabila anda dapatkan anda baca kalang-kalangnya Habib Ali Husnudun 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 Terus seperti itu Habib Ali berdakwah dengan memberikan suri tauladan Beliau bukan hanya pandai memberikan mawa'idzatul hasanah Namun beliau juga menjadi uswatun hasanah Bahkan Pernah dikisahkan Suatu ketika terjadi di Kota Bur Kota Bur itu beda kota dengan Sewut Terjadi satu perselisihan Jadi ada satu kasus pembunuhan Dan ketika itu sudah hampir perang Ayah dari yang terbunuh akan menuntut Menuntut kisos Dan pelaku pembunuhan itu harus dihukumati Namun akan dibela oleh sahabat-sahabatnya Habib Ali masuk ke Kota mendengarkan itu Habib Ali langsung mendatangi Kota Bur ketika itu Sampai di sana Habib Ali menyaksikan Setiap rumah sudah siap dengan senjatanya masing-masing ketika itu Maka Habib Ali pertama kali mendatangi pelaku pembunuhan tersebut Begitu Habib Ali mendatangi pelaku pembunuhan itu Langsung bersimpuh dia dihadapan Habib Ali Mengakui saya salah Dan saya adalah pelaku pembunuhan itu Ikror saya pelakunya Dan saya salah Dan saya mau diapakan terserah Namun kalau terjadi sesuatu Saya sampai dihukumati pasti kerabat saya yang akan marah Bapak Wali udah Bapak Wali mendatangi ayah dari yang terbunuh Dan ketika itu ayah dari pihak yang terbunuh Sudah dirayu selama dua hari Masih gak bergeming Pokoknya tuntut balas hukumati Gak ada pilihan lain Bahkan saya sampai mengatakan sampai kiamat tetap saya akan menuntut balas Ketika Habib Ali datang Habib Ali rayu Habib Ali mengatakan Maafkan Orang memaafkan itu mulia Orang memaafkan itu adalah orang yang hebat Anakmu udah tiada Kalau kamu membunuh balas Anakmu juga gak akan hidup Anakmu sudah tiada Ketahuilah pelaku pembunuhan ini adalah keturunan orang yang mulia Siapa tahu engkau akan ditolong sama kakeknya Dirayu sama Habib Ali Dan Habib Ali membawakan firman Allah Ta'ala Barang siapa yang memaafkan dari kisos Membiarkan hidup Maka seakan-akan dia membiarkan hidup semua manusia Mendengarkan itu Maka ayah dari pihak yang terbunuh Kemudian tertiam Sudah Habib Ali mengumpulkan semua pihak Pihak dari keluarga pembunuh Dan semua pihak yang akan berperang dari keluarga yang terbunuh Sampai di tempat itu Mulailah terdengar suara-suara yang akan mengatakan Balas dendam Kita tuntut Kita habisi Kita bunuh dan lain sebagainya Di tengah suara-suara yang seperti itu Maka ayah dari anak yang terbunuh Kemudian berdiri dan mengatakan Ya maksyarul hadirin Wahai semua yang hadir Ini Saya sudah memaafkan dia Dan saya memaafkan semua kesalahannya Saya maafkan kesalahan pelaku pembunuh ini Karena Allah Karena Rasulullah Dan karena Ali Habsy Maka menangis Dan menangis Saya hadirin di tempat itu Dan tidak terjadi pertumpahan darah Tidak jadi perang saudara Karena islah Karena usaha Daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsy Akhlak yang mulia Yang Habib Ali ajarkan Bahkan beliau Setiap akan tidur Beliau Habib Ali Selalu berdoa Siapa yang didoakan sama Habib Ali Bukan orang Yang menyumbang pembangunan beliau Bukan sekedar itu Sama yang didoakan sama Habib Ali Allahumma Samihkula man asa'a ilayyah Ya Allah Maafkanlah Semua orang yang berbuat salah Kepadaku Habib Ali memaafkan Dan meminta Allah Memaafkan Semua orang Orang yang bagaimana Semua orang yang berbuat kesalahan Kepadalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsy Berlalu kehidupan Habib Ali Beliau Menjalani kehidupannya Dengan Penuh Keistimewaan Dengan penuh suri tauladan Yang gak mungkin Akan kita bacakan Semuanya di tempat Yang penuh dengan keberkahan ini Namun Yang sedikit tadi Semoga Bisa menjadi Sebab Wasilah Kita bisa mengenal Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsy Saat ini disebutkan Habib Ali Habib Ali Habib Ali Maka kita sekarang mengetahui Kenapa Beliau disebut-sebut Sedemikian rupa Beliau Habib Ali Wafat Pada hari Minggu Di waktu Tuhur Yomul Ahad Di waktu Tuhur Di tanggal yang seperti ini Di bulan yang seperti ini Tahun 1333 Hijriah Ketika itu Merupakan kabar duka Untuk seluruh Kauh Muslimin Yang ada di saat itu Berbondong-bondong Orang menghadiri Jenazah Habib Ali Bahkan ketika itu Jenazah Habib Ali Yang mengantarkan beliau Sampai ke tempat Peristirahatannya Gak bisa kelihatan Mana yang paling depan Dan mana yang paling belakang Terdengarlah suara Tangisan Terdengarlah suara Rintihan Karena Belum rela Berpisah Dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsy Masyarakat merasa kehilangan Bahkan sebagian Di antara mereka Setelah wafatnya Habib Ali Mereka mengatakan Kami sekarang Hidup di dunia Tanya orang Kau Sebelumnya kamu dimana Kami sekarang hidup di dunia Sebelumnya kamu dimana Selama Habib Ali Habib Ali hidup Kami gak serasa hidup di dunia Kami serasa hidup di surga Kenapa hidup di surga Karena mereka hidup Di tengah-tengah masyarakat Yang gak ada permusuhan Mereka hidup bermasyarakat Gak ada benci Gak ada permusuhan Gak ada seling dendam Ketemu Ketemu dalam keadaan berbahagia Ibaratnya seperti itu Kami hidup di dunia Ini baru tahu hidup di dunia Setelah wafatnya Habib Ali Habzi Sebelumnya Kami hidup serasa di surga Dan Alhamdulillah Madlis ini Karena mengenang Habib Ali Habzi Kita serasa di surga Insya Allah Dan semoga Berkah madlis ini Allah Ta'ala akan jadikan kita Sampai kepada surganya Allah Ta'ala Bersama dengan Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Ya Rabbi Allah Berkat kekasihmu tercinta Habibuna Muhammad S.A.W. Dan berkat para awliya Khususnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habzi Ampunilah dosa-dosa Kami semuanya Tutupilah aib-aib Kami semuanya Bersihkanlah hati kami Lindungi kami Dan keluarga kami Dari segala macam musibah Selamatkan kami Dari akidah-akidah Yang sesaat Kembalikan kami Ke jalannya Orang-orang tua kami Ya Rabbi Kembalikanlah kami Ke jalannya Salaf Ya Allah Siapapun Yang sedang sakit Di antara kami Maka sembuhkanlah Ya Allah Ya Rabbi Ya Allah Panjangkanlah umur Guru-guru kami Semuanya Panjangkanlah umur Para ulama kami Semuanya Kami betul-betul Mengenang Di saat terakhir Hal yang semacam ini Masih bersama kami Habib Tahir Bin Abdullah Dan mereka telah Mendahului kami Ya Rabbi Ya Allah Jadikan kubur mereka Taman Daripada taman surga Dan yang masih ada Di antara kami Jagalah Ya Rabbi Berikanlah kepada mereka Panjang umur Berikanlah kepada mereka Kesehatan Berikanlah kepada mereka Kemudahan Agar mereka Dapat membimbing kami Kejalanan yang diridai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Rabbi Ya Allah Apabila engkau Mengambil para ulama Kami saat ini Sungguh kami Seperti anak yatim Ya Rabbi Kami gak ada yang membimbing Kami gak ada yang mengarahkan Maka panjangkanlah Usia mereka semuanya Ya Rabbi Allah Ya Rabbi Allah Pertemukan kami kembali Semuanya Di tempat ini Di tahun-tahun yang akan datang Dalam keadaan yang lebih baik Ya Rabbi Allah Banyak saudara-saudara kami Di saat ini Di hari ini Tidak bisa menghadiri Acara ini Karena memang Keterbatasan yang sedang terjadi Ya Rabbi Allah Berikanlah kepada mereka Keberkahan yang sama Dengan kami Ya Rabbi Allah Kumpulkan kami Dengan mereka bersama-sama Di tahun yang akan datang Dalam keadaan yang lebih baik Ya Rabbi Allah Lindungi bumi Indonesia ini Angkat segala wabah penyakit Berikanlah kepada Seluruh warganya Keberkahan Berikanlah kepada seluruh Masyarakatnya Kemudahan Ya Rabbi Allah Ya Rabbi Allah Jika Engkau tidak mengampuni kami Kepada siapa Kami akan memohon Pengampunan Ya Rabbi Dengan apa Kami akan menghadapmu Ya Rabbi Ya Rabbi Allah Kami berkumpul Di tempat ini Mengharapkan keberkahan Dari kekasihmu Mengharapkan keberkahan Dari makhluk yang Engkau cintai Maka keberkahan Jadikan kami semua Engkau cinta Ya Rabbi Jadikanlah kami semua Engkau cinta Ya Rabbi Panjangkan usia kami Dalam kata'at Dan jadikan kami Semuanya orang-orang Yang selalu bisa Membahagiakan Dan berbahagia Nabi Muhammad Karena kami Semuanya Ya Rabbi Jadikan kami selalu Berkumpul Dengan Rasulullah Di dunia ini Jangan putuskan kami Dengan Nabi Muhammad Di dunia ini Sampai di akhirat nanti Jadikan kami semuanya Menempati Kedudukan yang tinggi Di surga Bersama dengan Junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W Bifanfa'n Nabi Barakatihim Wadinal Husna Bihurmatihim Wa Amitna Fi Tariqatihim Wa Mu'afatin Minal Fitani Rabbi Fats'al Mustama'na Gwayatul Husna'al Khitami Wa'tina Ma'kat Sa'alna Min Atayya Kaljisami Wa Kirimil Arwah Minna Bilika Akhiril Anami Wa Bilika Al-Mukhtara Anna Min Salatin Terima kasih